Pemirsa, lagi-lagi anak buah kapal Indonesia menjadi korban eksploitasi di kapal asing. Seorang APK asal Lampung tewas di Aniaya, sahabat kerja untuk kapal pencari ikan asal China. Polisi pun menemukan jasad korban disimpan di limari pendingin ikan. Inilah video amatir saat tim dari Lantamal 4 Tanjung Pinang dan Polda ke Pulauan Riau. Mengevakuasi jasad Hasan Afriadi, seorang anak buah kapal dari ruang pendingin tempat penyimpanan ikan di kapal berbedara China. APK asal Lampung ini meninggal dunia setelah di Aniaya di atas kapal. Dari penyelidikan sementara, korban di Aniaya oleh sesama APK asal Filipina dan tumbukan banyak luka lebam di tubuhnya. Selain itu, polisi menduga seluruh APK yang bekerja di kapal China ini adalah korban perdagangan manusia. Satu kapal ini jelas adalah tempat penganiayaannya. Kemudian kapal yang lain adalah saksi. Di sana warga negara kita juga yang menyampaikan bahwa di kapal itu ada mayat. Warga negara kita seperti itu. Nah, kami menduga bahwa semua warga negara kita ini adalah korban trafik ini. Ini memang masih prosesi awal, tapi korban yang meninggal sudah ditemukan juga. Di dalamnya yang di call storage. Jadi di tempat pendingin, untungnya belum dibuang. Sehingga barang buktinya ada. Nanti akan didalami oleh pihak Polri untuk penyelidikan lebih lanjut. Yang jelas, dua kapal ini akan dicita untuk pemerisakan lebih lanjut. Selain mengikita dua kapal dengan nama Lu Huang Yuan Yu 118 dan 117, 21 ABK asal Indonesia dan 18 ABK asal Filipina. Kini diberi sentensif di Lanal, Batam. Dari Batam ke Pulauan Riau, Gusti Yonosa, Ayus melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!